1. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. 2. Firman Tuhan mengenai Mesir terhadap tentara Firaun Neko, Raja Mesir, yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. 3. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil, dan majulah untuk bertempur. 4. Pasanglah kuda, dan naiklah, hai pengendara-pengendara. 5. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong. 6. Tajamkanlah tombakmu, pakailah baju zirahmu. 7. Mengapa kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang? 8. Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar kacir tanpa menoleh. 9. Kedahsyatan dari segala jurusan, demikianlah firman Tuhan. 9. Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, pahlawan tidak dapat meluputkan diri, di utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. 10. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil, dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? 11. Ia berkata, aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. 12. Majulah hai kuda-kuda, melajulah hai kereta-kereta. 13. Majulah berperang hai pahlawan-pahlawan. 14. Hai kamu orang Etiopia, dan orang Put yang memegang perisai, dan orang Lydia yang membentur pusur. 15. Hari itu ialah hari Tuhan ala semesta alam. 15. Hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. 16. Pedang akan makan sampai kenyang, dan akan puas minum darah mereka. 16. Sebab Tuhan ala semesta alam mengadakan korban penyembelian di tanah utara, dekat sungai Efrat. 16. Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak darah putri Mesir. 17. Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan engkau dapat. 18. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu. 19. Bumi telah penuh dengan teriakmu. 19. Sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah bersama-sama. 20. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul kalah tanah Mesir. 21. Beritahukanlah di Mesir, dan kabarkanlah di Mikdol. 22. Kabarkanlah di Memphis, dan di Tahapanes. 22. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. 23. Mengapa habis melalikan diri? 24. Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? 25. Sungguh Tuhan telah menundukkan dia. 26. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah. 27. Mereka berkata seorang kepada yang lain. 28. Marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan pedang yang meraja lelah ini. 29. Sebutlah nama Firaun Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. 29. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja, yang namanya Tuhan semesta alam. 30. Ia akan datang seperti gunung tabur, yang menjulang di antara gunung-gunung lain. 31. Seperti gunung karmal, yang menganjur ke laut. 32. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan. 33. Hai putri Mesir, yang sudah lama menetap. 34. Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan runtuhan yang tidak berpenduduk lagi. 34. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembut tambun. 35. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. 36. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. 37. Suaranya seperti ular yang mendesis, apabila mereka berjalan maju dengan bertentara. 38. Mereka mendatangi dia dengan membawa gabak, seperti orang-orang penebang pohon. 39. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan. 39. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki. 40. Sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. 41. Putri Mesir menjadi malu diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. 41. Tuhan semesta alam Allah Israel berfirman. 41. Sesungguhnya, aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir. 42. Dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. 42. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka. 43. Yakni ke dalam tangan Nebuchadnezzar, Raja Babel, dan para pegawainya. 44. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami, seperti dalam zaman purbakala. 45. Demikianlah firman Tuhan. 45. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yaakub. 46. Janganlah gentar, hai Israel. 47. Sebab sesungguhnya, aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. 47. Yaakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. 48. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yaakub. 49. Demikianlah firman Tuhan. 49. Sebab aku menyertai engkau. 49. Segala bangsa yang keantaranya engkau ku cerebraikan, akan ku habiskan. 50. Tetapi engkau ini tidak akan ku habiskan. 51. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. 52. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. 52. Tetapi aku nikmai. 52. Tetapi aku hanya kemau. 52. Tetapi aku hanya menarik. 53. Tetapi aku hanya menarik.